Hai kesini tujuannya mau lihat makam bosnya PT Kudangkara dulu kerja di sini pindah-pindah sudah pensiun apa tahun 2000 jadi bapaknya sudah pernah sama bosnya kita masuk area makam bos PT Kudangkara orang terkaya di Kediri dan se-Indonesia ini masih lokasi sini ya bukan sana kanan-kiri ini makam bau cina dan ini area pemakaman bos PT Kudangkara sudah terlihat penampakannya dari belakang sudah terlihat teman-teman 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 lambangnya keren oh ada lambang itu lambangnya apa ini lambang apa ini hitam putih teman-teman 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 Terima kasih telah menonton 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 Wow Wow Dalamnya Terima kasih telah menonton Pagi jam 7 Ternyata 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 Terima kasih telah menonton 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 saya ke diri sini aja jadi ini guys ini dulu karyawannya bosnya PT Gudang Garam Bapak dari Sidoarjo ya dari Sidoarjo Pak Joko Perwoko dulu berjadi sini berapa lama Pak? mulai 73 sampai 2000 27 tahun 27 tahun 27 tahun guys bekerja dengan bosnya pemilik PT Gudang Garam Bapak siapa tadi? Joko Perwoko sama Pak Ingwi Pak Ingwi Pak Ingwi ya tahu Pak Ingwi ini tapi sekarang generasi ketiga sekarang ini dipegang PT Gudang Garam itu dipegang generasi ketiga dulu Bapak karyawannya di PT Gudang Garam itu 27 tahun mulai dari tahun 1973 ya Pak? saya belum lahir 78 Pak 73 sampai tahun 2020 tahun 2020 oh tahun 2000 ya 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 Bapak masih sehat amin 77 iya ya ya itu cinta yang merah oh iya ya ya kesini bersama keluarganya nanti mau lihat terliman gumpul oh iya ya ya oh iya ya Mantan-mantan karyawannya juga banyak yang kesini